Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kami kelompok satu Kami akan menjelaskan kenapa truk bisa gandengan Sedangkan, kita enggak Ya enggak lah Wih, bentar, ganti saw Kali ini kami menyusuri kota Batu Sangkar Untuk mengamati penarapan konsep Green City di daerah ini Tepatnya, di Taman Pagaruyo Halo teman-teman semua Kami dari kompos satu Saya sendiri Tiara Zakyaputri Saya sendiri Adia Nagila Saya sendiri Ria Dukasetia Dan saya Nadia Risa Aryani Nah teman-teman, di video kali ini kami mengangkat topik Konsep Green City dalam penatahan kota Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat Dengan ibu kota Batu Sangkar Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk wilayahnya di Sumatera Barat Yaitu 133.600 hektare are atau 1.336 km persegi Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 300, 45,383 jiwa Yang mendiami 14 kecamatan, 75 negari, dan 395 jorong Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris Lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian Baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan Secara geografis, Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Umar Api, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago Serta diperkaya pula dengan 25 sungai Danau Singkarang yang cukup luas, bagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar Yakni kecamatan Batipu Selatan dan kecamatan Rambatan dengan luas lebih kurang 6.660 hektare are Pada saat observasi, Kondisi cuaca di Pagaruyung cerah berawan dengan suhu 25 derajat celcius Secara umum, iklim di kawasan Batu Sangkar adalah sedang dengan temperatur antara 12 derajat celcius sampai 25 derajat celcius Dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3000 mm per tahun Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Januari Dengan curah yang cukup tinggi dan menyebabkan ketersediaan air yang cukup Green City atau Kota Hijau adalah konsep pembangunan kota Di mana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial harus dijaga keseimbangannya Demi generasi mendatang yang lebih baik Batu Sangkar sebagai pusat kota Kabupaten Tanah Datar Di mana yang termasuk dalam kota Batu Sangkar ini meliputi 5 kecamatan Yaitu kecamatan Lima Kaum, kecamatan Tanjung Emas, kecamatan Pariangan, kecamatan Rabatan, dan kecamatan Sungai Tarap Memiliki ruang terbuka hijau yang luas Ruang terbuka hijau atau yang biasa disebut dengan RTH Adalah bagian dari ruang-ruang terbuka atau open space Suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi Guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut Yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut Fusi RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota Tujuan dari penyelenggaraan ruang terbuka hijau Yaitu yang pertama menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan Yang berguna untuk kepentingan masyarakat Dan yang terakhir meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan Sebagai serana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih Kabupaten Tanah Datar sudah melaksanakan program pengembangan kota hijau atau P2KH Dari tahun 2014 yang berada di Taman Pagaruyung dengan luas lebih kurang 5.000 meter bujur sangka Dimana sarana yang disediakan yaitu plaza bawah, gang refleksi, plaza atas, jogging track, bangku taman, area playground, toilet, hopposter, parkir sepeda, dan gazebo Kota batu sangkar ini memiliki tanah dengan jenis yaitu tanah latosol atau tanah inceptical yang merupakan tanah dengan lapisan solum Ada pun ciri-ciri dari tanah latosol atau tanah inceptical ini yaitu Pertama, tanah latosol atau tanah inceptical ini ada yang memiliki solum tanah yang agak tebal Dan ada juga yang tebal, yakni mulai dari 130 cm hingga lebih dari 5 meter tebalnya Yang kedua, tanah latosol atau tanah inceptical ini punya beberapa warna Di antaranya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, hingga ada yang berwarna dekuning-kuningan Yang ketiga, tanah latosol atau tanah inceptical ini punya struktur tanah yang remah dengan konsistensi yang gembur Yang keempat, tanah latosol atau tanah inceptical ini memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9% Namun, umumnya hanya memiliki bahan organik yaitu sekitar 5% saja Yang kelima, tanah latosol atau tanah inceptical ini ada yang mengandung unsur hara yang sedang dan ada juga yang mengandung unsur hara yang tinggi Yang keenam, tanah latosol atau tanah inceptical ini ada yang mempunyai infiltrasi yang agak cepat dan ada juga yang agak lambat Yang ketujuh, tanah latosol atau tanah inceptical ini punya daya tahan air yang cukup baik Kondisi tanah ini dapat menjadi salah satu faktor penentu pada pertumbuhan tanaman di suatu daerah Karena tanah yang subur akan mudah ditanami oleh berbagai jenis tanaman Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanah yang ada di kota batu sangkar ini merupakan tanah yang punya unsur hara yang sedang sampai pada yang tinggi Dan daya serap yang baik, sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman Sehingga digolongkan pada tanah jenis latosol atau tanah inceptical Pertama, jenis-jenis ruang terbuka hijau atau RTH di kota batu sangkar Yaitu ruang terbuka hijau binaan atau RTHB Yang merupakan ruang atau kawasan yang lebih luas Baik dalam bentuk area memanjang atau mengelompok Dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka dan umum Yang kedua, adanya taman kota Taman kota merupakan lahan terbuka yang punya fungsi sosial, estetik, edukasi, dan fungsi kegiatan lainnya Pada tingkat kota batu sangkar ini Pembangunan taman kota di tengah padatnya perkotaan akan semakin mengoptimalkan upaya dalam penghijauan Dan mengurangi pencemaran udara Keberadaan taman kota juga akan berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat di kota batu sangkar ini Ketiga, adanya tanaman di gedung dan adanya jalur-jalur hijau pada koridor jalan utama batu sangkar Yang keempat, adanya sungai sebagai pengandali banjir dan penyujuk bagi kota batu sangkar Yang kelima, adanya ruang terbuka hijau di pemungkiman kota dan pinggiran kota yang membuat udara menjadi lebih segar Yang keenam, adanya area sawah Area ini dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk menanam padi Karena daerah batu sangkar ini punya jenis tanah yang subur Yang ketujuh, adanya hutan kota Hutan kota di batu sangkar ini memiliki area yang cukup luas dengan berbagai macam tanaman Sehingga membuat produksi oksigen semakin banyak Yang kedelapan, di sepanjang jalan kota batu sangkar ini juga banyak terdapat tanaman hijau yang menghiasi setiap ruas jalan kota batu sangkar ini Pelestarian lingkungan hidup perkotaan Yaitu dengan adanya lahan hijau Dengan cara penghijauan di perkotaan seperti di kota batu sangkar dan sekitarnya Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan Agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran Penghijauan juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pohon pada lahan kosong di luar kawasan hutan Manfaat penghijauan itu sendiri adalah Penghijauan sangat diperlukan di kota-kota terutama di kota batu sangkar Dengan adanya program penghijauan Manfaat yang akan kita peroleh antara lain 1. Penghijauan merupakan sarana untuk melestarikan lingkungan Agar lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran 2. Dengan adanya penghijauan akan menurunkan suhu satu tempat Banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan akan membuat lingkungan lebih segar, seduh, nyaman dan asri 3. Adanya penghijauan akan memberikan perlindungan Pohon-pohon besar akan melindungi kita dari paparan sinar matahari 4. Penghijauan dapat mengurangi pencemaran Hal itu dikarenakan karbon dioksida yang berasal dari kendaraan bermotor dan asap fabrik dapat diserap oleh daun-daun pepohonan hijau tersebut Oleh pohon hijau tersebut, karbon dioksida diubah menjadi oksigen yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas 5. Penghijauan sebagai sarana pencegah terjadinya bencana banjir dan erosi tanah Pentingnya penghijauan di perkotaan terutama di kota batu sangkar ini antara lain Yang pertama, pemanasan wabau tidak lagi menjadi isu belaka, menghitungkan telah ada fakta yang nyata Ini dibuktikan dengan pergantian musim antara kemarau dan penghujan yang sulit diprediksi Yang kedua, keterbatasan lahan di daerah perkotaan tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan penghijauan Keberadaan tumbuhan sangatlah penting sebagai tempat resapan air Maka dari itu, tetap lakukan penghijauan walaupun lahan yang ada sempit dan terbatas Tidak membuang sampah sembarangan merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan Agar konsep Green City di kota batu sangkar dapat terlaksana dengan baik dalam rangka Mengwujudkan ruang terbuka hijau pada kota ini Di kota batu sangkar sudah memiliki tempat pembuangan sampah dalam beberapa kategori Yakminya sampah plastik, sampah organik, dan anorganik Sehingga memudahkan dalam pengolahan dari limbah sampah itu sendiri Tidak menebang pohon secara sembarangan merupakan salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau yang lebih baik Karena pohon dapat membuat udara di sekitar menjadi sejuk Jadi, apabila pohon ditebang secara liar, maka akan memiliki dampak yaitu Satu, hilangnya kesuburan tanah Mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang Dua, turunnya sumber daya air Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang Maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air Dan yang ketiga, mengakibatkan banjir Dikarenakan pohon yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat lagi menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi Bumi sudah semakin tua Untuk itu, hijaukan kembali untuk teman-teman memiliki kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!